Hal pertama yang bisa kita pelajari dari kemenangan Trump dan kemenangan figur-figur serupa di banyak wilayah di dunia adalah Pertama, masih adanya imajinasi bahwa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin adalah sosok yang kuat, sosok yang berani bicara apa adanya Sosok yang bahkan berani melakukan tindakan-tindakan represi, sosok yang cenderung otoriter Imajinasi tentang pemimpin seperti ini masih menjadi bayangan ideal tentang sosok pemimpin yang diyakini oleh banyak orang di seluruh dunia Dan ketika sistem demokrasi itu mendasarkan keputusannya pada jumlah, maka kita lihat bahwa sosok-sosok calon yang seperti ini mendapat suara mayoritas di daerah, di negaranya masing-masing Selamat datang di Views and Ideas Oki Madasari Channel Kabar terbaru kali ini datang dari Amerika Serikat Donald Trump kembali memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat Donald Trump yang pernah jadi presiden lalu kalah dalam pemilu yang lalu oleh Biden Sekarang kembali menang menjadi presiden Kalau kita pelajari sosok Donald Trump Dia orang yang bicara sesukanya Dia adalah sosok yang kerap menunjukkan sisi antagonis Dia juga terjerat banyak kasus hukum Tapi kemudian dia tetap terpilih Dan kemenangan kali ini kita bisa lihat bisa dikatakan telak Kamala Harris, wakil presiden saat ini, kalah telak oleh seorang Donald Trump Ini menjadi sebuah fenomena menarik yang harus kita baca dalam konstelasi politik global Dan juga dikaitkan dengan apa yang terjadi di Indonesia Dalam politik global saat ini Figur-figur pemimpin yang dinarasikan sebagai pemimpin kuat Dan juga berlawanan dengan prinsip-prinsip progresifitas Menang di banyak tempat Di Belanda misalnya Pemilu yang kemarin Dimenangkan oleh kelompok sehat kanan Jadi pemimpin Belanda sekarang ini adalah Seseorang yang berasal dari kelompok kanan Dengan kebijakan-kebijakan konservatifnya Di India kita tahu ada Modi Yang terus juga bergerak dengan konservatisme Menggaungkan nasionalisme sempit Dan menunjukkan dirinya sebagai sosok yang kuat Di Filipin kita tahu siapa yang menang kemarin Lalu di Indonesia Prabowo Seorang militer Seseorang yang juga diasosiasikan sebagai sosok yang kuat Seorang macan Asia Itu memenangkan pemilu kemarin Jadi disini Kalau kita telisik Alasan pertama Atau hal pertama yang bisa kita pelajari dari kemenangan Trump Dan kemenangan figur-figur serupa di banyak wilayah di dunia adalah Pertama masih adanya imajinasi Bahwa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin adalah Sosok yang kuat Sosok yang berani bicara apa adanya Sosok yang bahkan berani melakukan tindakan-tindakan represi Sosok yang cenderung otoriter Imajinasi tentang pemimpin seperti ini Masih Menjadi Bayangan ideal tentang sosok pemimpin Yang diyakini oleh banyak orang di seluruh dunia Dan ketika sistem demokrasi itu mendasarkan keputusannya pada jumlah Maka kita lihat bahwa sosok-sosok calon yang seperti ini mendapat suara mayoritas di negaranya masing-masing Lalu yang kedua kita juga bisa melihat bahwa ada dukungan pengusaha oligarki Di balik calon-calon yang menjadi pemenang ini Donald Trump itu didukung oleh Elon Musk Orang terkaya di dunia Pemilik X Pemilik Tesla Figur yang sangat berpengaruh di dunia hari ini Elon Musk itu betul-betul mendeklarasikan dukungannya pada Trump Dia tanpa ragu, tanpa takut, tanpa rasa malu Berseberangan dengan banyak pihak yang menunjukkan sisi-sisi kemanusiaan Progresifitas dan sebagainya Dan hasilnya kita lihat Dukungan pada Kamala Haris yang datang dari berbagai artis Hollywood Ternyata tidak ada apa-apanya dengan dukungan seorang pengusaha besar Seorang pemodal besar Nah ini bisa kita lihat juga di Indonesia Kemenangan Prabowo kemarin bagaimanapun juga menjadi kemenangan dari pihak-pihak pengusaha Pemodal yang ada di baliknya Lalu yang ketiga Kita bisa kaitkan dengan kecenderungan populism Post-truth Bagaimana narasi-narasi sengaja diproduksi hanya untuk Seakan-akan melayani apa yang diinginkan publik Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Populism itu prinsipnya adalah sebuah kebijakan yang ingin melayani majoritarian Jadi apa yang diinginkan orang banyak itu seolah-olah harus kita harus dipenuhi Harus diunggulkan dan sebagainya Nah ini nanti terejawantahkan, termanifestasi dalam tawaran-tawaran program Yang tampaknya itu memberi jalan keluar cepat bagi kesulitan rakyat Makanya di Amerika kemudian Trump menggaungkan soal isu imigran Karena itu seolah-olah bisa mengobarkan sentimen untuk publik, untuk voter Mereka harus melindungi diri dari para imigran Karena ini terkait sumber daya, ini terkait keberlangsungan ekonomi dan sebagainya Di tengah kondisi ekonomi Amerika yang memang sekarang sedang menurun Tentu tawaran program seperti ini menggiurkan Di Indonesia, keyword makan siang gratis itu cukup bisa mempengaruhi pilihan voter Belum lagi bantuan langsung tunai bansos Jadi bansos-bansos di saat pemilu dan tawaran program makan siang gratis Itu seolah-olah memang menjawab apa yang dibutuhkan rakyat dalam jangka pendek Sebuah solusi jangka pendek, sebuah solusi yang terasa konkret Padahal sesungguhnya itu meracuni Jadi kita bisa lihat ada kesamaan di sini Lalu berikutnya yang keempat Dalam konteks Amerika, kekalahan Kamala Harris Ini tidak bisa kita tolak atau kita tidak bisa mendinai lagi Bahwa masih ada keengganan untuk memiliki seorang pemimpin perempuan Bahkan di negara seperti Amerika Sebelum Kamala Harris kita tahu Trump berkompetisi melawan Hillary Clinton Dan hasilnya Trump yang menang Jadi untuk masyarakat seperti Amerika Pemimpin perempuan itu masih dianggap tidak pantas memimpin Pemimpin perempuan masih dianggap terlalu lemah Pemimpin perempuan masih tidak disukai Jadi ini perpaduan antara nilai-nilai patriarki Nilai-nilai yang menganggap laki-laki lebih superior Dan juga ada sisi-sisi kebencian pada perempuan Misogini Lalu yang terakhir, lalu yang kelima Kita lihat ketika Trump punya banyak masalah hukum Bahkan sudah diseret ke pengadilan Lalu bisa mencalonkan diri dan tetap menang Lalu demikian juga di Indonesia Presiden Prabowo itu dulu masih dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM Ada banyak dugaan yang membutuhkan pertanggung jawaban Dan juga sudah jelas banyak bukti ketika mencalonkan diri masih menang Ini menunjukkan bahwa baik di Amerika maupun di Indonesia Masyarakat masih permisif terhadap pelanggaran hukum Masyarakat masih cenderung tidak peduli pada tindakan-tindakan kriminal Pada pelanggaran HAM yang dilakukan para pemimpin Mereka mudah memaafkan, mudah melupakan Dan akhirnya terbeli dengan program-program populis Dengan retorika, dengan kebohongan-kebohongan Kemenangan Trump ini dan juga kemenangan pemimpin-pemimpin Serupa di banyak dunia Lagi-lagi ini menjadi wake up call bagi kita semua Untuk terus mengantisipasi berbagai perubahan yang akan terjadi Sekaligus terus membangun solidaritas global Karena apa yang kita hadapi ternyata tidak hanya terjadi Di negara-negara tertentu Tapi juga sedang menjadi tantangan global Sampai jumpa di views and ideas yang akan datang